PEMBAHASAN ANE Sebelum itu, kebetulan banget teman-teman ya Pastinya kalian tau juga Igarashi Bersaudara bertarung kembali di episode 16 ini Jadi langsung aja disini anda langsung dapet satu set dong Ini teman-teman ya Case HP dari wibuasik.stuff Semuanya lengkap Igarashi Bersaudara ya Ada kamerader live, ada baritrex dan juga ada kamerader jajajajajan Disini anda mau pake yang mana ya Mau pake yang live kali ya Ini keren nih yang live kayaknya nih Oke coba tak pasangin nih Wow langsung nancep di HP ANE Keren banget ya Selain itu juga teman-teman ya Untuk case-case nya disini tuh ada semacam kayak Ininya strapnya gini ya Jadi kayak ada holder buat pegangan HP kalian Jadi pastinya aman teman-teman ya Nah kalau kalian pengen case seperti ini Silahkan kalian langsung aja kunjungi wibuasik.stuff Untuk link pembeliannya itu ada di deskripsi Jadi jangan lupa kalian cek teman-teman ya Oke jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamen Rider Revise episode 16 Jadi fase pertama cerita Revise itu sudah berakhir di episode 15 kemarin ya Dengan kekalahan telat untuk pihak Deadman Jadi mulai episode ini dan selanjutnya Kita akan disambut dengan fase cerita yang baru ya disini ya Semoga tetap bisa konsisten juga Tetapi setelah nonton episode ini ANE merasa biasa aja ya Bukan berarti jelek ya Merasa biasa aja Tapi mungkin aja ini fase dimana kita juga harus cooldown sejenak ya Setelah pertarungan yang cukup intens lah kemarin ya Itu berasa kayak final episode kan kemarin ya Anda juga udah sengaja gak buka HP seharian ya Di hari minggu kemarin karena menanti dapet kado natal apa nih dari Toei ya Eh ternyata tidak ada Jadi episode ini diawali dengan tangisan cringe ahulera Kibu sama Asli ya kayak gimana gitu ngeliatnya ya Jadi markas Deadman ini hancur Kubu Deadman juga disini jadi terpecah belah menjadi dua kubu ya Yaitu kubu ahulera dan juga kubunya si Orteca Orteca juga udah belak-belakan ngomong Kalau ahulera itu alat atau pajangan aja katanya ya Sampai untuk proses kebangkitan si Tuan Gifunya Nah di saat ini ahulera yang kemarin diinfokan masih bersih Tapi jahat itu kalian ingatkan ya Mendapatkan bentuk Deadman-nya Yaitu Queen B Deadman Anda juga kaget berasa cepet banget ini momennya ya Udah mah stemnya tiba-tiba gitu Ada ya pas si Furionya mental Kena serangan Ishii Orteca Disini tiba-tiba ada aja stemnya gitu kan Dikirian stemnya si Furionya aja gitu Yang disitu tercecer ya Tapi disitu ternyata tiba-tiba ada stem satu lagi ya Soal bentuknya Anda komentarin besok-besok aja ya Sekalian Tolksatsu Soalnya emang tadinya ini Anda mau bahasnya di Tolksatsu Si Queen B Deadman ini ya Soalnya first looknya kan ada di Scan Magazine gitu kan ya Eh taunya di episode ini udah keluar aja gitu ya Kirain Anda ini pas di Scan Magazine Itu keluarnya buat episode-episode nanti Ternyata langsung keluar di episode 16 ini gitu ya Kaget aja dan berasa kecepatan aja menurut Anda ya Jadi kayak gak ada momen epiknya gitu ya Karena siapa tau kan banyak juga gitu yang menunggu Gimana ya nih kalau Ahulera ini ada bentuk monsternya ya kan Sebelumnya kan gitu Apakah mengerikan apa gimana Walau cuma alat tapi kan yang paling dapet attention di Deadman itu Sejauh cerita Revice ini berjalan Yaitu si Ahulera Eh taunya pas dapet bentuk Deadman-nya ya gitu aja gitu ya Prosesnya juga begitu aja gitu Karena tidak mau menjadi beban katanya Ya gitu aja gitu ya Singkat aja ya Disini Anda komentarin bahkan bentuk Deadman-nya si Ayaka disini Menurut Anda yang di awal-awal episode Revice lebih serem Ya dibanding si Queen B Deadman ini ya Untuk si Furio nih Sekarang kita beralih ke Furio sebentar Anda kasih dua kata aja lah buat dia ya Kasian pertama sama salut ya Jadi karena begitu setia banget sama si Ahulera ya Nemenin terus ya Walau mungkin ini udah di titik terendahnya sekarang ya Dengan alasan katanya Ahulera ini yang nyelamatin dia dari keterpurukan Nah untuk flashbacknya sepertinya bakal bisa kita lihat Di episode minggu depan Soal si Furio ini kenapa bisa join Deadman lah bisa dibilang ya Jadi one of the big boss Deadman ya Yang trionya Kita dikasih lihat si flashbacknya Ya semoga ya nggak Apa ya Semoga nggak sedikit-sedikit gitu ya Langsung aja full aja gitu Oke Jadi lanjut aja disini markas Deadman memang hancur Tapi patung Tuan Gifu itu tidak ikut hancur ya Jadi tertimbun gitu di puing-puing Lalu diangkut dan diteliti di markas Phoenix oleh si George langsung Dan setelah diteliti dalam beberapa waktu Ya patung Tuan Gifu itu untuk sekarang ya Bener-bener cuma kayak batu biasa atau patung biasa Sampai si Hiromika Dota menganggap ya Ini cuma sebuah patung simbol bagi para Deadman aja gitu ya Ya mungkin ada cult-cult tertentu kan yang cuma kayak Nyembah patung ya untuk sebagai simbol aja gitu ya Sedangkan ya Tuhan mereka di mana gitu Kult ya Anda bilang ya bukan agama Pak ya Jadi tidak ada kata sindiran disini Tapi bagi kita yang sudah nonton kan Pasti tahu ya kalau patung Tuan Gifu ini harus ada ritualnya Seperti episode kemarin baru dia itu bisa teraktifasi gitu ya Makanya kemarin tuh prosesnya 90% hampir berhasil ya Dimana tangannya itu udah keluar tinggal mekan kontrak Eh dateng si garasi bersaudara kan ya Padahal penasaran tuh ya itu kayaknya bakal jadi kuat banget mungkin ya Si monster Deadman-nya gitu Tapi ada yang menarik menurut Anda disini Di episode ini George itu meneliti sambil meningkatkan getarannya sampai 5000 kali Dan terdengarlah suara denyut jantung seperti jantung manusia disini Dek-dek-dek-dek gitu ya Ini kayak scene pas si Iki awal-awal berubah kan Body up! Dek-dek Di episode 1 coba kalian flashback lagi liat deh Pas si Iki pertama kali berubah tuh ada kayak gitu temen-temen ya Pas dia berubah jadi kamar The Revice Ada kayak gitu temen-temen ya Nah ini kayak scene si Iki berubah Atau Atau Kan dari kemarin papanya Iki ini kan sakit punggung lah bisa dibilang Dibawalah dia ke si markas Phoenix ya Katanya untuk dirawat Dan setelah dirawat dan juga sekalian penelitian Setelah diteliti hasilnya disini mengejutkan ya Igarashigenta Aka papanya Iki tidak mempunyai jantung atau hati Ini agak membagongkan sih ya Did you get it? What am I thinking? Jadi gini nih patung Tuan Gifu nih ya Pas diteliti ada getaran jantung Sementara papanya Iki gak punya jantung Jadi ini nih Ini nih Seakan-akan ini tuh berdua ini ya Dua teori ini dua hal ini tuh seperti kepingan puzzle yang pas gitu ya Jadi walau ini hanya sekedar spekulasi Yang masih agak kasar Tapi sangat mungkin juga temen-temen disini Kebangkitan Tuan Gifu itu selanjutnya Ada hubungan dengan papanya Iki Mungkin gak sih? Coba Ini kita kayak udah dikasih clue banget gitu Yang bener-bener klop gitu Iya kan? Jadi pastilah kita bisa ambil kesimpulan kesitu ya Mungkin ya Sekali lagi ini mungkin Oke? Sekali lagi mungkin ya Memang ini satu keluarga Kayaknya sebelum cerita revise Dibikin skripnya ya Terus juga sebelum dieksekusi Ini memang keluarga Igarasi Ini dibikin satu persatu itu Anggota keluarganya ada problemnya masing-masing ya Sekarang problemnya papanya Iki ya ini Gitu ya Nah apa mungkin ya Ya itu cuma spekulasi Anne tadi ya temen-temen ya Soalnya bener-bener Kalau kita teorikan ya Ya berkesinambungan Kayak puzzle gitu Klop Mudah gitu ya Dan selanjutnya Bagian yang Anne tunggu-tunggu Di preview episode ini Minggu lalu ya Kita sempat terheran-heran Kok ada dua mamanya si Iki? Apakah Melion Deadman ini berulah lagi? Yes Ternyata benar Ini ulah Kameleon Deadman yang menyerang mamanya Iki Dan juga menyamar ya Jadi sempat ada harapan juga Apa soal ini akan jadi problem besar Untuk cerita revise ke depannya Eh ternyata Gitu doang Udah gitu doang Pak Gak nyampe semenit Malah mungkin ya Langsung ketahuan Gak pake lama Pas si Kameleon Es mamanya Iki ini Mau nusuk si Iki Kan mau ditikam gitu kan ya Ya saking sebegitunya ya Anne bikin prediksi ya Pas bagian mama Yukimi Nyembunyiin libera drivernya si Sakura Di awal episode ini Terus selanjut lagi Pas mamanya si Iki ini Diajak ngomong sama si Romi Anne tuh begitu Neliti banget gitu ya Apa ada gelagat yang aneh Dari mamanya ini Kalau kayak aneh gitu ya Apa jangan-jangan Di bagian itu Itu tuh udah Kameleon Deadman Jadi bukan mamanya Iki Ngerti kan maksudnya ya Jadi maksudnya Udah disamarkan Sejak dulu gitu ya Eh ternyata Langsung ketahuan disini ya Langsung ketahuan Gak nyampe semenit Mungkin menurutannya ya Jadi ini Katanya salah satu faktornya juga Karena mereka itu Semacam pake alat komunikasi gitu Temen-temen ya Jadi ketahuan lah ya Dan agak gegabah juga Si Kameleon Deadman nya Alias gak sabaran Ya kalau mau dibikin Lebih gelap sedikit ya Seperti yang anak prediksikan lah ya Jadi mamanya Iki Siapa tau dibunuh gitu Terus yang hidup bersama Iki Selama ini ya Yaitu si Kameleon Deadman S mamanya Iki Kalau gitu sih ngeri banget ya Dan ketahuannya nanti Ya tengah-tengah cerita Revice Terus nanti keluarga Berkabung segala macem Nah itu mah udah terlalu jauh sih sebenernya Tapi Menarik aja mungkin Kalau kayak begitu ya Impactnya seperti apa nih Untuk tiga anak-anak ini Yang masih muda Dan bersemangat Dan sebagai Kamen Rider gitu ya Oke dan selanjutnya Gelut-gelut dan gelut Kalau boleh jujur sih Berantem di bagian ini Agak biasa aja ke arah bosen Gak tau kenapa ya Padahal porsinya ini Tiga garasi bersaudara Bertarung bersama-sama lagi loh ya Apalagi depan mamanya Ini mereka bertarung As kamen Rider ya Apa mungkin karena Apa ya Mungkin karena faktor Deadman-nya udah gak ada Taji lagi gitu ya Jadi berasa kayak gak ada Tantangannya aja gitu Nih musuhnya aja Jadi cuman kayak Sekedar samsak aja gitu Nah Iki kan udah tau Konsekuensinya ya Kalau dia Ngalahin si Kameleon Orangnya ya Bakalan mati Mungkin karena faktornya ini udah Jadi gift text ya Atau mungkin ada Kalau di si Iki sih Disebutnya Sini sih fase 3 katanya Fase 3 mungkin Sama dengan gift text ya Jadi disini ya Kalau dia matiin si Kameleon Ya mati gitu ya Bukan kepisah ya Nah sebelum sempet Mau diselamatin Tapi si Kameleonnya ini Lebih memilih Ignorant ya Jadi si Iki-nya Gak main Rider Kick juga Tetap mau berusaha Nyelamatin si Kameleon Struggle-nya juga Berasa ya biasa aja Si Iki-nya disini ya Gak lama-lama Seperti karakter Kamer Rider lain Yang Kalau tau soal fact ini Kan pasti langsung Ah aku gak mau ngebunuh Dia itu masih manusia Jadi kayak Toma aja Kasusnya kan kayak gitu kan Gak mau nebas ya Nah Diabisilah si Kameleon Deadman Dan ternyata Wujud aslinya adalah Seorang pemuda culun Yang tidak dikenal Di cerita Revise ini Di cerita Revise ini ya Jadi gak ada Di circle cerita Revise lah gitu Jadi bukan si keluarga ini Bukan si keluarga itu Jadi Anda yakin Semua juga penasaran kan Sama wujud aslinya Si Kameleon Deadman ini apa Sampai berspekulasi juga Kemana-mana gitu Keluarga Ushijima lah Papanya Iki lah Kameleon Deadman Dan lain-lain ya Nah Sekarang ya Pemuda yang gak dikenal Di cerita Revise ini Tapi ya Kalau ini fun factnya Ini kalau gak salah Pemuda ini tuh Pelawak Jepang ya Kalau kalian tahu Meme yang cukup terkenal Yaitu yang Imposibru Kalian ketik deh di Google Imposibru Yang mulutnya manyun gitu Nah ini orangnya katanya ya Namanya itu Ayumu Kato Nah itu sekedar info aja sih Dan agak menyayangkan juga Kameleon Deadman itu harus diabisinnya sama si Iki Bukan sama si Hiromi Kadota Yang lebih punya personal issue lah Sama si Deadman satu ini ya Apalagi sudah Mulai dipercikan kan Apinya itu sejak kemarin kan Dimana Walau mengorbankan nyawaku Itu udah keren banget banget disitu ya Keliatan banget si Hiromi Kadota Kayak punya dendam gitu disini Tapi ternyata diabisinnya sama Iki Udah mati aja gitu di episode ini ya Jadi Hiromi Kadotanya pingsan kan Cedera Ya emang gitu Emang dia gak bisa berubah dulu sekarang ya Tapi kan bisa aja gitu di episode-episode selanjutnya Disiapin aja fightnya sama si Kameleon Deadman ini Ya pasti kita sebagai penonton juga pasti lebih puas lah gitu ya Pasti bakalan jadi epic moment Pas Kadota mau rider kick si Kameleon ini ya Sayonara Wakabayashi-san Ah gila itu keren sih pasti Jadi dendamnya si Wakabaya Eh dendamnya itu terbalaskan lah bisa dibilang ya Kan Wakabayashi itu panutannya Sementara Kameleon Deadman juga nyamarnya jadi Wakabayashi terus Karena katanya sangat membenci dirinya sendiri Tapi dia abisinnya sama Iki Udah aja Beres udah gitu Dan Hiromi Kadota di episode ini Sudah naik jabatan lagi ya Tapi kondisi kesehatannya juga mengkhawatirkan Udah cemas-cemas anda juga ya Ini gila ya Efeknya ini sampai berapa episode pak Dari awal mula Pengen pake 2 Genomics aja Tapi sampai sekarang masih cederawaye gitu Yang nyebelin muka George ya Kayak gak ada khawatir-khawatirnya lagi disini Malah kayak ketawa gitu Mestinya George paham sih resikonya seperti apa Dari awal ketika si George ini Memberikan si Demon's Driver ya Si Hiromi ya Cuman ya mungkin belum diceritain ya Oke ya jangan lah Ini udah berapa episode nih Hero kita tertatih-tatih Kadota Parker ya Kadota Parker Terlihat juga George sudah memegang Vice Stump baru di episode ini ya Udah pada tau lah ya Vice Stump apa oke Yang ada api-apinya gitu Gak cuman itu juga Ada White Leo Sama Quazetokapus Nyebutnya aneh susah pak Quazetkoatlus Vice Stump Jadi ini Base-nya itu Amazing Mighty Kuga Sama Vice Axel ya Kalo gak salah ini premium gak sih Lupa aneh ya Kemarin sempet diumumin tadi Eksinya ya Yaudah seperti itu Dan bagian akhir di episode ini Juga membagongkan Dan bikin penasaran ya Pas Sakura ke rumah Temen karate-nya itu ya Akasih keluarga mencurigakan Ushijima ya Pas masuk rumah Emang suasananya udah creepy Dan gak ada perabot apa-apa Sama sekali kan di rumahnya ya Foto juga gak ada Perabot gak ada ya Dan Sakura kan kayak tertuntun gitu Ke sebuah basement Dengan cahaya hijau disitu Eh langsung bersambung Padahal aneh fokus banget Dibagiin itu Apa sih apa sih Ngeselin gitu ya Pas udah itu Eh bersambung Aduh apa tuh Apa tuh ya Kira-kira apa ya Soalnya di preview next episode Juga gak ada preview Atau clue-nya Udah Bener-bener bersambung ya Itu kayak Udah macam Lab rahasianya Shocker aja ya Kalau kita lihat disitu Oke Jadi episode minggu depan Bakalan banyak membahas Soal Furio Semoga bisa nyambung lagi Sama Sakura Soal ini ya Karena kan si Furio ini Pernah nguntit si Sakura Jadi mungkin ketika Si Furio ini Lagi di titik terbawahnya Dia minta tolong Mungkin si Sakura Kita juga belum tahu buat apa ya Mungkin aja Minta tolong ya Apalagi kalau bukan Agulera juga Dimana Sakura juga Seperti terlihat tersentuh Ngelihat si Agulera Nangis Di episode ini ya Jadi lumayan juga Ceritanya buat si Sakura Itu kan Nah Nah para deadman Di tangan Orteca juga Sepertinya akan mencoba Bangkit kembali Sekarang kan Orteca sendiri Setelah si Kameleon mati Pas anda lihat preview-nya Terlihat ada seorang wanita Yang akan jadi member baru disitu Itu siapa Anda juga gak tahu ya Dan para krocok-krocok Ini siapa Manusia-manusia Yang berkerudung hitam Ngeri sih ya Udah kayak black parade gitu Ini kayaknya sih ya Pemuja-pemuja deadman Yang masih tersisa Sepertinya sih ya Dan pastinya Akan muncul Form baru lagi Yaitu Revival Volcano Rex Cepet amat ya Jadi nanti George Icky Dan juga Vice Bertiga ini akan sibuk Soal ini ya Di episode minggu depan Jadi kayak simulasi Kayaknya sih Yang anda lihat ya Biar item ini tuh Bisa terpakai juga Dengan maksimal ya Ya cepet amat ya Form baru lagi Form baru lagi Jadi sampai jumpa Di episode 17 Kamen Rider Revice Tahun depan guys ya Oh iya Dan info juga Besok atau lusa Kita bakal Talk satu Soal Revival Volcano Rex Oke Jadi udah banyak juga Scan-nya Udah tak update juga Di Agenda Zad Plus Nanti untuk pembahasannya Nyusul temen-temen ya Besok atau lusa Jadi ditunggu saja Untuk sekarang sih Kita bakal diskusi dulu Seperti biasa Untuk episode 16 Kamen Rider Revice ini Karena ini berhubung Bahas-bahas terakhir Di tahun 2021 ini Ayo Kita penuhkan Sesi kolom komentar ya Sebanyak-banyaknya Dengan diskusi Kamen Rider Revice Anda juga pengen tau Komentar kalian Dan juga mohon maaf ya Belum ini juga kita Apa namanya Podcast Bahas Revice Di fase-fase awal ya Anda juga pengen tau juga Secara overall Kalian komentarnya Seperti apa Ya ditunggu aja Semoga Anda ada waktu Oke Terima kasih banyak guys Sekali lagi Menghitung hari Di tahun 2022 Semoga kalian tetap Sehat selalu aja ya Like, share, subscribe Follow Instagram Anda di Atrizalexsandria Bye-bye guys Bye-bye guys